Gimana cara ngedeteksi aplikasi yang crash atau terkadang tiba-tiba keluar sendiri? Padahal sama kita gak diusir. Sebenernya, HP kita yang bermasalah atau aplikasinya yang gak inget mantan, jom? Nah, gue bakalan share trik simpelnya, jom. Terkadang, banyak banget problem yang dialami sama HP kita, jom. Ya, contohnya HP panas, baterainya boros, fps gak stabil, dan masih banyak lagi. Nah, kadang juga nih ya, foto mantan itu tiba-tiba nongol sendiri di layar. Eh, yang gak masuk. Tapi yang gue bahas sekarang, yang paling sering dialami setiap spesies HP, jom. Yaitu aplikasi crash atau tiba-tiba keluar sendiri. Nah, sekarang kita bakalan cari masalahnya. Nah, di video ini, gue gak bakalan pake yang ribet-ribet, tapi kita pake trik simpel, yaitu locket. Ya, kita bakalan pake locket, jom. Nah, sebenernya locket ini sebuah fitur yang dibenci sama HP kentang. Soalnya, fitur locket ini, ya, selain nguras banget ke penggunaan baterai, ya, fitur locket ini juga bisa nurunin kinerja HP kita sampai 30%. Gede banget, kan? Ya, iyalah, gede. Oke, jadi gue bakalan pake dua metode simpel. Nah, untuk metode yang pertama, pake Android Studio. Nah, sekarang kalian buka software Android Studio. Kalau misalkan kalian belum pasang software-nya, silahkan pasang dulu. Sama bahwa aja, bakalan ditungguin. Nah, usahain pake Android Studio-nya, yang versi terbaru, jadi biar gak ada error atau segala macem, yom. Nah, untuk step yang selanjutnya, kalian siapin HP Android yang mau diulek-ulek. Terus colokin kabel USB yang udah terkoneksi sama PC-nya. Wah, jangan sampai salah colok, yom. Soalnya nyeri. Nah, sekarang beralih ke Android Studio. Nah, disini kalian klik aja icon yang mirip muka mantan, ya, ada di pojok kiri. Nah, pastiin di bagian kolom pertama, itu HP kalian sudah terdeteksi, ya. Kalau misalkan belum, ya, kalian bisa cari nama HP kalian, yom. Nah, terus di kolom yang kedua, itu adalah nama paket aplikasi yang mau dideteksi, atau yang mau dicari error-nya. Nah, disini Bang Ojan kasih contohnya adalah aplikasi Magic Quick. Nah, kalau misalkan di bagian kolom ini gak diisi nama paket aplikasi, atau kalian kosongin, maka loket yang bakalan muncul adalah loket keseluruhan aplikasi, jom. Nah, kalau misalkan kode loket yang muncul itu buat semua aplikasi, nanti Sing Sableng lihat kodenya, jom. Oke, sekarang kalian buka aplikasi yang mau dideteksi error-nya, sambil perhatikan output loket berjalan. Soalnya kalau jalan sama dia, ya pasti ditolak, jom. Nah, di dalam aplikasi, kalian pindah-pindah aja, atau akses beberapa menu dan fitur. Nah, kalian bisa nyalain, terus kemudian dimatiin lagi, terus pindah lagi fitur, nyalain lagi, terus matiin lagi. Ya, ibaratkan kayak orang gabut aja gitu, jom. Nah, pas kalian akses salah satu fitur, terus tiba-tiba aplikasinya mental, Nah, di output loket itu bakalan munculin kode error yang warnanya merah. Kalau misalkan warna ungu, ya itu janda juga. Nah, warna merah inilah penyebab aplikasi mental. Nah, kalau misalkan kalian bisa baca kode error loket, nah, kalian bisa cari penyebabnya dan bisa ngatasin sendiri. Tapi, kalau misalkan nggak ngerti kode error di loket, nah, kalian bisa salin kode errornya, kemudian kalian bikin sebuah file yang sejenis TXT gitu, terus kirim loket ini ke pengembang aplikasinya. Ya, sebenarnya sih kode error loket itu macem-macem, jom. Ya, kadang karena aplikasinya ngebug, kadang karena error dari OS HP kitanya, kadang karena keamanan OS dan macem-macem. Macem-macem itu tadi. Bang, gue nggak punya PC yang speknya bisa jalanin Android Studio. Orang buka foto mantan aja, lah ya langsung ngeblank, gimana dong? Nah, sekarang ke metode yang kedua, jom. Pakai PowerShell atau Command Prom. Nah, untuk step yang pertama, kalian langsung aja buka aplikasi yang mau dideteksi errornya. Terus di komputer, kalian buka Command Prom. Nah, kalian ketik aja ADB, spasi Shell, spasi PIDOFF, spasi Nama Paket Aplikasi. Ya, contohnya, com.lev.magictweek, kemudian enter. Nah, Magic Tweak ini adalah nama paket aplikasi dari aplikasi Magic Tweak. Nah, nanti bakalan muncul kode PID. Bang, PID itu apaan? Nah, PID itu adalah proses identifikasi. Jadi, kode ini adalah kode unik yang disediain OS Android untuk setiap aplikasi yang berjalan di background. Nah, kalian bisa hafali kode ini atau di copy juga bisa. Atau mungkin kalian tulis ID di kertas, gak apa-apa. Nah, selanjutnya, kalian ketik lagi ADB, spasi Locket, spasi Strip 2 PID, Sama dengan isi pake kode PID yang tadi. Nah, kemudian tekan enter. Nah, nanti Locket itu bakalan muncul dan terus update selama kalian pindah-pindah menu atau nyalain beberapa fitur di dalam aplikasinya. Nah, ini konsepnya sama ya kayak di Android Studio. Cuma perbedaannya, gak ada warnanya. Jadi, layar itu suram udah kayak masa depan. Tapi, kalian masih tetap bisa bedain mana kode error dan mana bukan. Nah, dengan cara liat di bagian huruf yang ada di tengah. Nah, kalau misalkan hurufnya E, ya berarti error, bukan emus. Ya, apalagi emul. Nah, sebenarnya sih kalian bisa cek Locket itu tanpa komputer, yaitu pake aplikasi Locket Extreme yang ada di Google Play Store. Ya, ini lebih simpel dan gak perlu salto. Ya, cuma output dari aplikasi Locket ini kadang ya gak begitu akurat, jom. Ya, aplikasi mental eh di outputnya itu normal, kan sableng. Oke, jadi gitu aja cara mendeteksi error aplikasi di HP Android kita, jom. Jadi, dengan Locket, kalian bisa mendeteksi kenapa HP kita panas, kenapa baterai boros, kenapa HP nge-lag, bahkan kenapa sih dia gak balik lagi. Terima kasih telah menonton!